Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Calon Master akan mengamboxing sebuah paket isinya adalah karburator Yamaha MX360 karburator ini juga cocok untuk kubota bensin yaitu kalau saya tidak salah GS20 ya jadi kita langsung unboxing saja harganya itu Rp. 400.000 di online shop jadi ini packingnya sudah lumayan bagus ya dan mereknya merek Tokei katanya sih merek ini asli Taiwan walaupun mungkin memang bukan yang original ya tapi saya sudah pernah beli untuk Honda yang Honda GS160 saya menggunakan merek ini Alhamdulillah kualitasnya lumayan bagus jadi saya coba untuk di mesin Yamaha saya apakah ini juga bagus atau tidak ya kita lihat langsung paketnya ini dia paketnya mereknya Tokei kemudian kardusnya lumayan bagus sesuai dengan harganya karena saya pernah beli sebelumnya itu juga imitasi tetapi kardusnya tidak seperti ini ini seperti ada cahaya-cahaya ya kita langsung buka saja apa saja yang kita dapatkan di dalam ini dia isinya nah kosong ya kosong tidak ada kita singkirkan dulu kita lihat ini isinya di sini kalau saya ini ya pegang kayaknya merek Tokei ini lumayan berat berbeda dengan yang harga 100 ribuan atau yang 200 ribu coba diperhatikan mereknya di luar tadi adalah Tokei tapi ternyata ini adalah Ruixing jadi merek Ruixing itu kalau di regulator atau karburator itu kayaknya memang agak bagus dibanding imitasi-imitasi lainnya walaupun ini tetap saya akui ini adalah imitasi ya tetapi ya lumayan bagus lah untuk yang tidak punya budget banyak untuk membeli yang original oke kita coba lihat nanti isi dalamnya kita buka nanti di dalam pelampungnya apakah dia menggunakan plastik atau besi atau apa kita skip saja ya ya jadi kita lihat isi dalamnya ini diperhatikan ya saya perlihatkan isi dalamnya ini dia jadi di bagian baut ini ini ada karet ya ada karet kemudian dari lubang ya ini double karet lumayan bagus ya kemudian kita lihat yang di bagian pelampung menggunakan plastik ini agak keras ya kayaknya kayaknya susah terbuka teman-teman sekalian ya tapi intinya bahwa karburator ini sudah lumayan bagus untuk merk-merk imitasi ya walaupun mungkin bukan original tapi ini asli dari Taiwan bahannya juga lumayan bagus kalau ada yang warna hitam biasanya itu ya itu yang agak murah teman-teman sekalian oke saya kira itu unboxing kita hari ini terima kasih telah menonton silahkan like komen dan subscribe jika video ini dianggap bermanfaat wassalam